Terima kasih telah menonton! 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 kos ya jadi kehidupannya sangat amat anak kuliah gitu anak kuliahan banget tapi ada usaha juga untuk tambahan juga ya Pak sebenarnya itu posisinya cuma sebagai tambahan uang saku sih karena kan kayak waktu biasalah anak masuk kuliah tuh masih bingung aku nanti mau apa mau fokus ke akademik atau aku mau ikut lomba atau mau exchange lagi gitu berarti ya tambah-tambah uang jajan juga ya ya Pak sebenarnya oke aku belum sempat nanya nih sebenarnya rem itu tuh artinya apa sih kak jadi rem itu artinya lotus lotus ya bunga lotus berarti apakah ada filosofinya nih kak dari bunga lotus sendiri ada ada jadi lotus rem itu berasal dari bahasa Jepang ya artinya lotus terus kenapa lotus itu karena aku dan partnerku itu suka filosofi bunga cerata yang mana dia itu bisa tumbuh di lumpur bahkan bisa tumbuh di daerah yang bisa dibilang kotor atau terpolusi tapi dia bisa tumbuh dengan baik terus kalau kalian perhatiin itu si bunga lotus itu kan dia menjulang tinggi terus mekarnya di atas nah itu harapannya biar Ren itu bisa mekar dalam segala posisi dalam segala keadaan baik buruk kita bisa menjadi yang terbaik kayak gitu waduh sangat bermakna sekali ya cashners filosofi dari nama Ren Flores sendiri oke Kak Hastin kita jeda dulu nih perbincangan kita karena ada yang mau lewat nih so untuk cashners jangan kemana-mana karena setelah ini mungkin kita bakal mendapatkan ilmu lagi nih lebih banyak dari Kak Hastin so stay tune terus tetap di tolocation talking education for action misalnya Ramadan karena pada tidak pacaran ya kayaknya jadi kalau misalnya dried flowers itu bukan dari bunga yang hampir layu atau layu terus dikeringkan tapi memang dia harus dikeringkan dalam keadaan segar selamat menikmati